Rasa jijik Gimana ya kalau ada artis yang merasa jijik kepada artis lain? Makanya, kali ini kami akan membahas beberapa artis yang pernah mengaku jijik dengan artis lainnya. Kocaknya, ada yang jijik sama pasangannya sendiri. Kenapa ya? 1. Daniel Mananta ke Deddy Corbuzier Badan berotot nansangar milik Deddy Corbuzier banyak diimpikan oleh kaum Adam lantaran kelihatan sangat maskulin. Namun, beda dengan Daniel Mananta yang belak-belakan mengaku jijik terhadap badan Deddy. Saat berbincang dengan Luna Maya, Daniel mengaku sering berolahraga di rumah akibat PSBB dan ia khawatir bentuk badannya akan menyaingi pesulap tersebut. Kala Luna bertanya apakah Daniel tidak ingin memiliki tubuh berotot seperti Deddy, Daniel dengan cepat menjawab, Nggak mau please, jijik gue sama badan dia. Daniel juga mengeluhkan pakaian terbuka orang-orang berotot yang sengaja dikenakan untuk memamerkan tubuhnya, yang tentunya termasuk Deddy Corbuzier. 2. Nagita Slavina ke Rafi Ahmad Menikah bertahun-tahun dengan Rafi Ahmad bukan berarti Nagita Slavina nggak bisa jijik dengan suaminya sendiri. Lupanya ia jijik lantaran ketika dilulur, daki di badan Rafi rontok semua, yang menandakan betapa kotornya sang suami. Diakui Nagita, hal tersebut adalah akibat dari kebiasaan mandi Rafi yang selalu terburu-buru hingga kerap tak memakai sabun. Nagita menambahkan bahwa kadang-kadang Rafi malah menggunakan sampo dari ujung kepala sambil ujung kaki. Rafi mengaku ia harus cepat selesai mandi agar bisa berangkat kerja. 3. Megi Wulan dari Kekiwil Kegemaran Kekiwil dalam berpoligami sudah menjadi rahasia umum di antara masyarakat Indonesia. Diketahui ia sempat menikah beberapa kali. Komedian tersebut bahkan mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa poligami. Hal ini juga diketahui betul oleh mantan istri keduanya, Megi Wulan dari yang mantap berpisah dengan Kekiwil pada tahun 2020 lalu. Ia mengatakan tidak memiliki kenangan manis selama 17 tahun menjadi istri Kekiwil. Bahkan dirinya merasa jijik karena seks adalah prioritas utama bagi mantan suaminya itu. Megi menambahkan bahwa Kekiwil selalu minta dilayani bahkan setelah bercerai. Dan ia akan marah jika Megi tak mau melayaninya. 4. Aurel Hermansyah ke Atta Halilintar Pasangan suami istri ini selalu terlihat bahagia dan mesra. Tapi siapa sangka kalau Atta Halilintar punya kebiasaan yang bikin sang kekasih jijik padanya. Kebiasaan yang menurut Aurel Hermansyah sangat jorok adalah seputar kebiasaan Atta saat berada di kasur. Ternyata Aurel tidak suka dengan Atta yang sering makan di atas kasur, bukannya di meja makan. Bukan cuma makan, sang pacar juga disebut kerap meper-meper ke kasur untuk mengelap tangannya sampai-sampai Aurel harus sigap menyodorkan tisu untuk sang calon suami. Mendengar curhatan Aurel ke Nikita Willy dan Indra Priawan itu, Atta beralasan ia memang melakukan hal apapun di kamar, termasuk makan, kerja, dan mencari inspirasi. 5. Syahrini ke Hotman Paris Dalam salah satu acara yang dipandu oleh Ranggasmes, Indra Bekti, dan Signorita, Syahrini duduk bersebelahan dengan sang pengacara kondang, Hotman Paris Utapea. Tiba-tiba Syahrini terang-terangan mengucap bahwa dirinya jijik terhadap Hotman Paris. Istri Reino Barak tersebut berkata, abang itu menjijikkan abang tukang selingkuh. Aku jijik sama kamu, aku jijik. Usut punya usut. Syahrini nggak benar-benar jijik terhadap Hotman Paris karena ia tengah memparodikan ucapan Naisila Mirdad dalam sebuah sinetron. Akan tetapi, Syahrini memang pernah ngambek terhadap Hotman Paris hingga unfollow Instagram pria tajir tersebut, akibat fotonya disandingkan dengan Luna Maya, mantan pacar suaminya. Terima kasih telah menonton!